selamat malam semua saya Ahmad Tardiana dari PT Urbane terima kasih buat Arkinesia sudah mengundang saya dalam acara yang menarik ini buat saya 2020 itu bisa dikatakan adalah tahun tahun kehilangan dan tahun untuk merkontemplasi mereinterpretasi tentang berbagai hal saya katakan tahun 2020 sebagai tahun kehilangan adalah karena beberapa alasan tahun kemarin itu saya kehilangan banyak teman sahabat baik sahabat yang sangat baik, yang sangat dekat dan tiba-tiba saya tidak bisa bertemu dengannya lagi ini dan beberapa teman yang lain yang terakhir adalah hari ini saya kehilangan seorang sahabat salah seorang asitek senior di kantor kami tadi pagi juga meninggal dengan peristiwa kehilangan ini saya melakukan semacam refleksi bahwa ternyata hidup kita memang rapuh ya sebetulnya bahwa kita sebenarnya kadang lupa untuk bersyukur bahwa selama ini kita selalu punya hubungan dengan berbagai teman dan sahabat yang lupa kita syukuri bahwa kita memiliki itu dan itu sangat berharga dan itu baru kita rasakan kita sadari ketika kita kehilangan itu seperti yang kami alami dalam beberapa kali kehilangan sahabat ini jadi betapa arti pertemanan itu kolega dalam berprofesi itu sangat penting dan selama ini barangkali kita terima kasih bahwa kita punya teman tapi ternyata begitu teman kita harus pergi lebih dahulu kita baru merasakan betapa kita kehilangan kehilangan yang lain juga adalah dari sisi profesionalitas tentu ya kita banyak kehilangan kesempatan juga tahun lalu itu ya kita kehilangan kesempatan dari berbagai proyek tentu saja karena kami berfokus pada pekerjaan-pekerjaan swasta dalam skala yang cukup besar sehingga pada saat pandemi ini menghantam begitu ya mereka paling duluan melakukan restruktur melakukan barangkali adjustment dan sebagainya sehingga beberapa proyek itu memang harus dilakukan penyetopan dan itu tentu saja dampaknya buat kami luar biasa besar jadi itu beberapa peristiwa kehilangan dan tentu dari beberapa yang lain lagi tapi itu yang paling besar yang kami alami tentu saja dan tentu ini juga mendorong kami untuk melakukan berbagai interpretasi ulang tentang tentang banyak hal tentang hubungan kerja tentang apa yang pernah kita dapat apa yang kita peroleh selama ini yang juga kembali lagi kita suka lupa syukuri selama ini kita kalau mau traveling kalau memang sedang ada dana untuk itu dan ada waktu kita traveling dan asintek kebetulan barangkali orang-orang yang banyak senang melakukan traveling tapi begitu kena pandemi seperti sekarang kan kita betul-betul tidak bisa kemana-mana gitu kalaupun sekarang ini sudah mulai ada sedikit kolonggaran itu pun juga dengan banyak kekhawatiran sampai sekarang saya tidak berani untuk melakukan perjalanan dengan penerbangan misalkan karena saya masih sangat khawatir jadi banyak hal yang kemudian harus kita reimpetasi ulang termasuk hubungan kerja dengan klien hubungan kerja kita di antara kami sendiri barangkali di kantor karena sejak bulan Maret kami memang sudah merumahkan merumahkan dalam pengertian bekerja ya bekerja dari rumah dan seterusnya begitu ini kembali lagi mereinterpretasi kembali bagaimana kami bekerja sebetulnya ohalnya tentu saja seperti saya kasusnya adalah generasi baby boomers generasi analog begitu terpaksa hidup di dalam dunia digital sekarang ini semuanya serba digital semuanya serba online dan saya bukan digital native betul-betul tergagap-agap karena selain di profesional saya juga akan mengajar dan saya betul-betul harus melakukan banyak sekali adjustment dalam hidup saya untuk bisa keep up bisa mengejar ketinggalan-ketinggalan itu dan alhamdulillah sebetulnya sampai sekarang saya dengan belajar dengan sangat terpentang-panding begitu bisa mengikuti perubahan besar zaman ini nah itu buat saya tahun kehilangan dan tahun menginterpretasi ulang banyak hal dan untuk 2021 saya kira tentu ini adalah tahun harapan dan tahun inovasi mau tidak mau jadi tentu kita harus tetap meletakkan harapan bahwa segala sesuatunya kalau kita coba perjuangkan barangkali bisa kita raih kembali apa-apa yang sempat terhilang dari hidup kita dan tentu saja ini juga kami melakukan di kantor mencoba untuk memikirkan berbagai hal secara inovatif dalam hal hubungan kerja dalam hal perbagian kerja dalam hal hubungan dengan klien yang kami syukuri juga adalah barangkali tadi juga sudah disampaikan oleh Dana misalkan bahwa sekarang sudah tidak perlu lagi melakukan perjalanan untuk meeting dan itu sangat menghabiskan waktu kami sering mengalami begitu ya dalam seminggu karena kami di Bandung kebanyakan klien di Jakarta di banyak kota lain itu traveling memang sangat menghabiskan banyak waktu dan sekarang kami bersyukur bahwa justru dengan adanya peristiwa ini justru kita menemukan ada moda-moda lain di dalam berkomunikasi dengan berbagai pihak dan itu ternyata bisa lebih produktif sebetulnya karena kami tidak perlu kemana-mana tapi bisa meeting bisa sampai tiga misalkan dalam satu hari dan kami tetap masih bisa bekerja di kantor jadi berbagai hal ini saya kira berbagai-berbagai inovasi dan sebagainya bisa kita kembangkan lebih lanjut bahkan kami berpikir di kantor mungkin nanti kalaupun juga sudah kembali membaik dan segala sesuatunya kembali normal dalam tanda petik barangkali pola kerja kami pun juga tidak akan sama lagi seperti dulu jadi ada beberapa hal yang kita coba untuk lebih efisien lebih efektif dalam bekerja sehingga mungkin pola kerja sudah tidak lagi sama seperti dulu barangkali itu yang bisa saya sampaikan ini mohon maaf saya darurat di perjalanan terima kasih Arkinusia buat kesempatannya selamat malam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati